Terus yang selanjutnya penyerahan sembako, yang selanjutnya penyerahan lunchbox dan terakhir foto bersama Bagi yang pertama, untuk kata sambutan dari Mahesha Brata kepada Ibu Melita Suranti, kami bersyukur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, salam sejahtera, salam sejahtera, salam pagi Papan ibu, dan ibu, dan ibu ya, dan ibu ya Kami seluruhnya Terima kasih atas Terima kasih atas kita disini Bapak, penelur Bapak, Ibu semuanya Disini kita itu adalah Menciptakan Dimana anak-anak bisa berbagi Belajar untuk berbagi Kepada sesama Berhenti terhadap sesama Cinta terhadap sesama Ini adalah anak-anak yang kita Di sekolah yang bisa beratkan Bapak, Ibu Kebetulan anak-anak kita ini adalah Anak-anak yang istimewa Rata-rata anak-anak istimewa Tapi kita tetap harus Menghadirkan mereka sosialisasi Oke Sebelumnya Ini Ada pun sembako yang akan kita berikan Dan beberapa Ini merupakan Donasi dari Anak-anak kita juga Bapak, Ibu semuanya Oke Mungkin itu aja dari saya Nanti saya juga mohon maaf Kalau misalnya Tinggal aku anak-anak Tidak sesuai pada tempatnya Akhir kata dari saya Wa'alaikumsalam Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selanjutnya Selanjutnya kata sebutan dari Kepada Bapak Di Panti Buru-Buru Diayasan untuk kehidupan bangsa Yang Pertama-tama Kita Ucapkan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa ya Kita masih diberi kesehatan Masih diberi Napas kehidupan Itu sudah Suatu Keluar yang biasa Sekali ya Diberikan Tuhan ya Karena Kita patut Mengucap syukur Kita masih Itu di napas Kehidupan Kesehatan ya Adik-adik Masih banyak Di luar sana ya Ya Pertama ini mungkin Dalam keadaan sakit ya Dalam keadaan Susah Tidak makan Tidak punya tempat tinggal Apapun keadaan kita Adik-adik semuanya Dari sekolah Mesa Pratanya Iya Yes Mengucap syukur Kepada Tuhan Tuhan ya Apapun keadaan kita ya Apa kekurangan kita Apa yang Kepada Tuhan berikan Sama kita Kita harus Mengucap Mengucap syukur ya Tidak usah Minder Tidak usah Rendah diri Tapi kita harus Rendah hati Di hadapan Tuhan Bapak juga Sangat bahagia Adik-adik Ya Seperti Usia sekarang ini Bisa Berbagi Kepada orang Yang Menudukan Itu suatu Penilaian Tuhan Ya Nah Usaha dan belas Kalian Tidak akan sia-sia Tidak akan sia-sia Tidak akan sia-sia Hari ini kita menabur Besok kita Menuai Tidak tahu Waktunya Tuhan Tidak akan Menuai ya Sesuai Waktunya tuh Tuhan Tuhan Ya adik-adik ya Semoga Adik-adik semuanya Diberkati Tuhan Ya Diberikan Hikmat Ya Tuhan sangat sayang loh Kalau di arkitab Dan dimanapun Tuhan itu sangat sayang Sama anak-anak Ya Sangat mengasih Anak-anak Bahkan Dibilang Jangan menghalang-halangi Datang kepada Kepadaku Anak-anak itu Ya Nah Tuhan ternyata Sangat mengasihi Anak-anak Ya Diberi-iberi Saya juga Sangat bangga Diberi-iberi Boleh Mengasihi mereka Dengan puluh hati Mengajari mereka Ya Walaupun mereka Ya punya Kekurangan Wah Itu bukan salah mereka Ya Ada maksud Tuhan Dibalik semuanya Ya Bapak Ibu ya Nah Tuhan tidak ciptakan Tidak ada Tuhan Mau ciptakan Yang tidak baik Ya Itu bukan salah orang tuanya Bukan Bukan salah dia Bukan salah siapa-siapa Ya Tapi Tuhan Ada rencana yang terbaik Bagi adik-adik kita ini Ya Ya adik-adik ya Sudah kelas berapa Semuanya ini Sudah mati kelas Matikan Kelas berapa Ya matikan Kelas 6 Ada kelas 1 Tuhan Ada kelas 1 Tuhan Tidak ada Tidak ada Kelas 2 Iya Ya Melita Melita Ya Tiga kepada Setab guru-guru Yang hadir Kalau tidak salah Saya sudah 2 kali Di sini Ibu ya Jadi Tak asik Menjadiin di telinga Sekolah Maha Esa Saya ingat Saya ingat Sama adik-adik Semuanya Sampaikan salam kami Bapak Ibu Terima kasih Atas Donasi Bantuan Kepada orang tua Kita ini Ini Oma-Opa Kakik Nenek Kalian itu Cucu-cucunya Ini Oma-Opa Siapa yang punya Nenek di rumah Akong Ama Ada Masih ada Siapa yang punya Akong di rumah Ama Ama punya Terima Masih Iya Orang Orang tuanya Masih hidup Berduanya Masih sehat Ya Nah Itu ada Syukuri Ya Masih Masih ada Lengkap Lagi orang tuanya Ya Nah Akong sama Ama Sini Sudah Tidak lengkap Lagi Ya Ada yang Sudah Tidak punya Ama Ya Akongnya Atau Amalnya Akongnya Sudah Tidak ada Lagi Ya Nah Jadi Itulah Itu ya Saya Sangat Bahagia Melihat Adik-adik Ini Boleh Diajari Dengan Baik Ya Terima kasih Sekolah Mahesha Prata Kita Sekarang Ada 34 Orang Ya Terdiri Dari Berbagai Agama Ada Agama Buddha Islam Dan Kristian Nah Mereka Juga Ini Punya Kekurangan Adik-adik Ya Punya Kekurangan Coba Lihat Ada yang Kekusi Roda Ya Tapi Mereka Tetap Bersuh Kekurangan Kekurangan Kekurangan